Halo guys, what's up? Welcome back to my channel, Bukan Sarjana Pada episode kali ini, saya akan bahas tentang penggunaan kata no, not, dan don't dalam bahasa Inggris Untuk itu, kalian simak video ini sampai selesai, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Sarjana Halo semuanya, thank you masih bersama saya Oke, pada episode kali ini, saya akan bahas tentang 3 kata yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris Yaitu ada no, not, dan don't Oke, persamaan dari ketiga kata ini adalah Sama-sama digunakan dalam kalimat bentuk negatif Atau kalimat menyangkal, atau negative sentence Jadi, ketiga kata ini digunakan dalam kalimat negatif Maksudnya adalah, ketika kalian mengucapkan kalimat yang menyangkal Ya, bukan kalimat berita Kalimat menyangkal artinya, tidak gitu ya Kalimat yang menyatakan tidak Kalimat yang menyatakan negatif Suatu statement yang negatif Contohnya, saya tidak seorang guru I'm not a teacher Not ada di sana ya Saya tidak suka pizza Pizza I don't like pizza Oke, di sana ada don't Dan, no smoking here No smoking Di sana ada no Jadi, ketiga kalimat yang saya ucapkan tadi adalah kalimat negatif Jadi, bukan kalimat positif Ini adalah kalimat negatif atau kalimat menyangkal Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu Apa perbedaan dari ketiga kata ini Dan, apa saja yang harus kita tahu sebelum kita menggunakannya dalam kalimat bahasa Inggris Oke, ready? Langsung saja Kata yang pertama adalah, no 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 artinya, tidak Dan, no juga berarti, jangan Dua arti ya No ini bisa artinya tidak Dan bisa juga artinya, jangan Kapan, no itu artinya tidak Dan, kapan, no itu artinya jangan Oke, pertama No itu kan berarti tidak Apabila kita menggunakan kata benda di belakangnya Jadi, kata yang mengikuti no ini adalah kata benda nantinya Atau objek Atau bisa juga subjek ya Apa saja itu Selain kata kerja Jadi, sekarang Kalau saya bilang I have no idea I have no money Saya tidak punya ide atau saya tidak tahu gitu maksudnya ya I have no idea I have no money Saya tidak punya uang Dan lain sebagainya I have no time Saya tidak punya waktu Nah, disana No diikuti dengan idea Kalimat pertama Kedua, no diikuti dengan money I have no idea I have no money Jadi, idea disana artinya adalah ide Oke Dan yang kedua, money artinya uang Jadi, kedua kata ini artinya kata benda Mereka adalah nouns So, because of nouns No ini berarti tidak disana Saya tidak punya uang Saya tidak punya ide Atau saya tidak tahu Artinya tidak disana ya No itu artinya tidak disana Sedangkan Sekarang, no bisa juga berarti Jangan Apabila kita menggunakan no ini Di depan kata kerja Kata kerjanya apa? Simple Kita sering melihat kata ini Kita sering melihatnya Oke No smoking Please No smoking artinya Jangan merokok Bukan tidak merokok But Jangan merokok No smoking No parking here Jangan parkir disini Oke Tapi persyaratan kita menggunakan no Sebagai jangan ini adalah Diikuti dengan kata kerja bentuk in Bukan kata kerja biasa Bukan kata kerja pertama Kedua atau ketiga Kalau kalian menggunakan no smoke Artinya tidak ada asap Kalau kalian menggunakan no park Berarti itu tidak ada tempat parkir Jangan bilang seperti itu Kalian harus menggunakannya Dengan kata kerja bentuk in No smoking No parking No cheating Dan lain sebagainya Oke No smoking artinya adalah Jangan merokok No parking artinya Jangan parkir Kalau no park Artinya tidak ada taman Atau tidak ada tempat parkir Beda sekali ini Oke Jadi jangan pernah kalian mix up Jangan pernah kalian melukar posisi no disana Jadi no akan selalu diikuti dengan kata kerja bentuk in Apabila digunakan untuk Memberikan suatu instruksi Atau suatu Perintah kepada lawan bicara kita No smoking Oke No parking Dan lain sebagainya Oke Kata yang kedua adalah not Not ini memiliki arti Tidak dan bukan Oke Not bisa berarti bukan dan tidak Kapan not itu berarti bukan Oke pada saat not ini diikuti dengan Selain kata kerja Maka not itu memiliki arti Bukan Contohnya He is not my friend Friend ini adalah kata benda Atau objek This book is not my Buku ini adalah bukan punya saya Atau This is not my book Not my book My book ya Bukan kata kerja lagi Jadi Not akan berarti bukan Apabila not ini diikuti dengan Selain kata kerja Dan yang kedua Apabila not ini diikuti dengan Furbing Maka not akan berarti tidak Dalam bentuk continuous ya Perhatikan ini Kalian akan bilang I'm not Smoking Saya tidak merokok Contohnya ya Saya tidak merokok I'm not Working now Saya tidak bekerja saat ini I'm not working Bukan I'm not Work Bukan I'm not working Tapi I'm not working now Oke Bukan I don't working Atau bukan I know working Gak ada Yang ada adalah I'm not working now I'm not feeling well now Oke I'm not going there Jadi not disana diikuti dengan Verb in Apabila not diikuti dengan Verb in Maka artinya adalah tidak So bedakan disini penggunaan not Kalian tidak akan menggunakan I know smoking But I'm not smoking Bukan I know work But I'm not working Oke bedakan ya Ini adalah fungsi dari not Kata yang terakhir adalah Ada don't Don't ini artinya Tidak Dan juga jangan Tidak Dan jangan Don't adalah singkatan dari Do not Seri juga dibaca sebagai don't Kita menggunakan don't Untuk memberikan perintah kepada Lawan bicara kita dengan Menambahkan kata kerja di belakangnya Hanya saja perbedaannya adalah Dalam don't Kita menggunakan kata kerja Untuk pertama bukan Throwing Contohnya Don't smoke here Nah tadinya Kita menggunakan no smoking Sekarang kita menggunakan Don't smoke here Jangan merokok disini Tadinya kita menggunakan no parking Sekarang kita ubah menjadi Don't park here Jangan parkir disini So Sekarang kesimpulannya adalah Kalau don't Diikuti dengan kata kerja Maka kata kerja itu harus Dalam bentuk Kata kerja pertama ya Kata kerja dasar Yaitu ada smoke Ada park tadi Kalian juga bisa menggunakan Kata kerja yang lainnya Yang jelas kata kerja Bentuk pertama Contohnya kalian bisa menggunakan Go juga Don't go now Kalian bisa menggunakan Do Don't do it Jangan lakukan itu Don't go now Jangan pergi sekarang Don't forget to subscribe Jangan lupa untuk berlangganan Don't forget to share my video Jangan lupa untuk Membagikan video saya Dan pas sekarang Don't bisa artinya tidak Don't artinya tidak Apabila kita menggunakan Don't ini Di belakang subject Di belakang subject I don't like To watch Horror movie Artinya adalah Saya tidak suka menonton Film horror Film hantu Film horror ya Film serang Jadi disana Don't ini berada Di belakang subject Yang tadinya kita menggunakan Don't park Don't smoke Itu tanpa menggunakan subject Tanpa ada I Tanpa ada you Dan lain sebagainya Sekarang kita menggunakan Subject Atau subject Di depan don't I don't Diikuti dengan Kata kerja bentuk pertama I don't like To watch I don't like To waste I don't like To read Dan lain sebagainya Yang jelas Posisi don't Itu ada Di belakang Subject Ada di belakang Kata ganti Nama orangnya Kemudian Diikuti dengan Kata kerja bentuk pertama Oke Jadi kesimpulannya adalah Don't Selalu diikuti dengan Kata kerja bentuk pertama Hanya saja Posisinya nanti Berubah-ubah Kalau kalian menggunakan Don't Di belakang subject Maka don't Ini akan memiliki Arti tidak Sedangkan Kalau kalian menggunakan Don't Tanpa menggunakan Subject Langsung diikuti dengan Kata kerja bentuk pertama Seperti yang contoh yang tadi Itu akan berarti Kalian memberikan Instruksi atau larangan Kepada lawan bicara kita Lawan bicara kalian Yang artinya Jangan Clear ya Ini adalah perbedaan Dari ketiga kata ini Mudah-mudahan Kalian paham sekarang Mudah-mudahan Kalian yang belum tahu Kalian bisa membedakannya Dan kalian tahu Kapan kalian menggunakannya Secara benar Oke Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Jadi sekali lagi Untuk kalian yang belum subscribe Yang belum berlangganan Kalian hit dulu Ada tuh Pilihan berlangganan Di bawah Yang tombol merah Yang warna merah Kayak gini Untuk mendapatkan video Yang terupdate Dari bukan serjana Itu saja Untuk episode kali ini Akhir kata Saya ucapkan terima kasih See you in my next video Bye bye Have a good day Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax